Intro Tim Persipura Jaya Pura kembali meraih hasil positif pada Laga K10 di Stadion Mandala Jaya Pura Sabtu 9 November 2024. Di hadapan pendukungnya, tim berjuluk Mutiara Hitam ini berhasil menang besar atas lawannya Persipal Palu dengan skor telat 4-0. Arodi Uapdana menjadi bintang di Laga sore ini. Setelah berhasil membuat brace lewat golnya di menit 15 dan 32. Sementara dua gol lainnya disumbangkan oleh Gunan Sarman Dowen pada menit 50 dan Boas Salosa pada menit ke-84. Puji Tuhan untuk hasil sore hari ini apa yang itu tidak lepas dari kerja keras dari pemain, kemudian doa dan hubungan dari seluruh masyarakat maupun para supporter dan penonton yang hadir sore hari ini mendukung langsung maupun yang doakan dari jauh sehingga kita sore hari ini boleh mendapat hasil yang maksimal. Ada pun secara keseluruhan cukup puas dengan permainan yang anak-anak terapkan sesuai dengan hasil latihan yang kita coba bangun beberapa hari yang lalu Puji Tuhan segala sesuatu sore hari ini dilancarkan Meski demikian Ricardo berharap para pemainnya tidak cepat puas dengan hasil ini karena pertandingan lainnya masih menunggu. Itu hasil kerja keras dari para pemain, komitmen dari para pemain hasil latihan yang selama ini kita coba bangun yang mereka bisa terapkan pada intinya saling melayani dari proses gol semua lewat kerjasama yang baik ya itu bisa terlihat pemain juga menekan ego mereka ya jadi ketika mereka saling bekerjasama akhirnya kita bisa menciptakan gol ya tentunya masih ada hal-hal yang kita perbaiki ya saya juga bangga dengan Gun setelah cedera lama kami coba membantu dia untuk kembali lagi ke performa terbaik hari ini dia bisa bantu tim, bisa bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam lapangan bersama teman-temannya, bisa menyumbangkan kontribusi yang luar biasa ya semoga ke depan akan lebih baik lagi secara fisik, secara kondisi, secara mental karena Gun merupakan salah satu pemain penting dalam tim ini Sementara itu Gunan Sarman Doen mewakili para pemain Persifura menyampaikan puji syukur kepada Tuhan atas hasil ini dirinya mengaku hasil ini penting bagi mereka untuk makin percaya diri menetap pertandingan-pertandingan berikutnya hasil hari ini semua karena Tuhan Yesus pertama terus apa yang kelatih kasih selama kita latihan ini ya itu tadi kita sudah selesaikan di pertandingan mungkin masih ada yang kurang atau apa nanti kita perbaiki lagi dan juga terima kasih juga untuk masyarakat Papua yang sudah datang kasih dukungan di stadion maupun doa dari rumah dimanapun mereka berada terima kasih banyak kiranya pertandingan kemenangan tadi menjadi suatu kehidupannya untuk tim ini lebih baik lagi mendatang putaran ke-2 terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan sangat-sangat bangga sangat-sangat berterima kasih sama Tuhan Yesus karena dan juga kerja keras teman-teman tadi bantu saya agar saya bisa cekat gol perdana di Liga 2 2024-2025 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati